Lengkap propertinya, mulai dari gedung pemerintahan, ada gedung swastanya, ada banknya, rumah sakit pemerintah ada, rumah sakit swasta ada, sekolah dari sekolah, pemerintah sekolah negeri, sekolah swasta, perguruan tinggi, S1, S2, S3, lengkap sekali. Belum pasar tradisionalnya, apalagi pasar modelnya, malnya juga banyak. Mau tinggal di mana yang ramah di kantong. Hai everyone, selamat datang di channel Review Property. Gue Bani Firdaus di channel Review Property ini, gue akan bahas seputar properti. Mulai dari rumah, apartemen, gudang, tanah, dan banyak hal yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Kalau kalian lihat di belakang gue ini, apa ya? Hmm, bukan pensi raksasa, tetapi sebuah tugu ikonik namanya tugu pahlawan. Tugu pahlawan ini didirikan untuk memperingati perjuangan arek-arek Surabaya 10 November 1945 dalam melawan penjajahan. Tugu ikonik di kota Surabaya yang heroik. Prop Lovers, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan penduduk 3.158.943 jiwa. Kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang enak untuk ditinggali. Sebuah pertanyaan bagi kita, kalau kita di Surabaya mau tinggal di mana yang ramah di kantong? Wah, ini nanti yang akan gue bahas. Gue akan tunjukin ke kalian di mana tempat-tempat yang baik, yang masih ramah di kantong. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu tentang Tugu Pahlawan dan seputar Surabaya. Surabaya yang luar biasa, lengkap propertinya. Mulai dari gedung pemerintahan, ada gedung swastanya, ada banknya, rumah sakit pemerintah ada, rumah sakit swasta ada. Sekolah dari sekolah, pemerintah sekolah negeri, sekolah swasta, perguruan tinggi, S1, S2, S3, lengkap sekali. Belum pasar tradisionalnya, apalagi pasar modelnya. Mallnya juga banyak. Gue akan temanin kalian virtual tour seputar Surabaya, sambil ditemanin secangkir coklat hangat. Wah, ini menarik sekali nih. Jelasnya lucu, gambarnya kartun. Supaya gue happy, be happy, think happy, be happy. Yuk, kita mulai aja virtual tournya ya. Inilah monumen Tugu Pahlawan. Yang didirikan untuk memperingati arek-arek Surabaya yang melawan penjajah 10 November 1945. Kalian bisa lihat di sini, banyak bunga-bunga yang menghiasi taman di Tugu Pahlawan ini. Indah sejuk. Kalian harus hadir di Tugu Pahlawan. Dan ini adalah patung proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jalannya, adakan opinya, penuh pohon jadi rindang. Enak kalian bisa duduk di situ sambil menikmati sejarah Surabaya. Ini adalah mobil Untomo. Dan ini ukiran-ukiran tentang suasana ketika arek-arek Surabaya Dalam masa-masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan yang menarik di sini adalah ada museum 10 November. Museum ini didirikan 7 meter di bawah tanah. Berdiri dari dua lantai Yang menampung sejumlah peninggalan bersejarah Seputar peristiwa 10 November 1945. Ada penyajian kisah heroik arek-arek Surabaya Disampaikan secara menarik lewat berbagai media Seperti foto, ada film, juga ada diorama. Dan lantai satu ini terdapat 10 patung yang melambangkan bentuk semangat arek Surabaya. Juga terdapat patung Bung Tomo dan kawan-kawan yang berorasi lewat radio. Di lantai dua auditorium adalah ruang pameran senjata dan reproduksi ini Foto-foto dokumenter dan pameran peninggalan koleksi dari Bung Tomo. Ini lihat, kalian bisa lihat di situ ya koleksi-koleksinya, peninggalan-peninggalannya Dan senjata-senjatanya dalam melawan penjajah. Menarik ya? Merdeka atau mati? Selain Tugu Palawan yang kalian bisa nikmati di pagi sampai sore hari Kalian juga bisa menikmati objek wisata lainnya di malam hari Tugu Palawan waktu malam hari Disorotin lampu warna-warni sangat memikat di hati Dengan dindingnya yang putih Sorotin lampu warna-warni akan memantulkan cahaya itu keluar Sehingga kalian bisa menikmati dari sekitar Tugu Palawan Selain itu, kalian juga bisa menikmati bangunan-bangunan peninggalan bersejarah lainnya Di sekitar wilayah Tugu Palawan Dengan arsitekturalnya yang masih klasik Taman-taman di Surabaya juga kalian bisa menikmati Taman-taman outdoor Ada monumen General Sudirman Juga ada monumen kapal selam, ini keren Ada Masjid Al-Akbar Surabaya yang besar Dan Taman Apsari ini Kalau malam banyak menjadi tempat rujukan Kawula muda untuk kumpul bersama teman-temannya Taman Gungkul juga rame anak-anak muda Jembatan Mira Surabaya yang terkenal dan Jembatan Suramadu yang panjang Sekitepat juga ada Ini kota Surabaya ketika malam hari dengan lampunya yang kuning yang banyak lampu juga membuat suasana menjadi romantis Food Junction Grand Pakuwon Ini bisa menjadi tempat referensi untuk kalian bermain-main di Surabaya Barat Tempatnya yang indah, yang sejuk Dengan kolam di tengah ada lampu warna-warni yang menerangin air mancurnya Inilah mal-mal di Surabaya yang kalian bisa kunjungin bersama keluarga atau bersama teman-teman Inilah mal-mal di Surabaya yang kalian bisa kunjungin bersama keluarga atau bersama teman-teman Di rujukan anak-anak muda untuk berkumpul di Jalan Basuki Rahmat Tunjungan Plaza 1 sampai tunjungan Plaza 6 Grand City di Jalan Wali Kota Mustajab Grand City mempunyai convention center yang besar Yang menjadi tempat peserta pameran untuk mengadakan pameran di situ Galaxy Mall terletak di Jalan Danau Usada Indah Timur Galaxy Mall 1 sampai dengan Galaxy Mall 3 Ini tempatnya bersebrangan Menyebrang Jalan Raya Ini keren ini Mendekati Surabaya Barat ada Ciputra World Tempatnya Kongko Anak Muda Di Jalan Majen Sungkono Juga ada Sutos Surabayton Square di Jalan Hayam Wuruk Ini berdekatan dengan Ciputra World Ada Marvel City di Jalan Ngagel Di Surabaya Barat ada Mall yang besar namanya Pakwon Mall Di Jalan Majen Yono Suwoyo Di Surabaya Timur ada East Coast Center di Jalan Raya Laguna Ini kalau malam hari ada food festivalnya di sini Anak-anak muda kumpul juga di sini Anak-anak muda, warga muda di Surabaya Timur Di pusat kota selain tunjukan pasar di Baju Kiramat Ada Royal Plaza di Jalan Amat Dianyi Dan ada Pakwon Trade Center di Jalan Raya Lontar Sekarang kalian sudah dengar mengetahui Sudah memperhatikan di video tadi Objek-objek wisata Baik outdoor Dan kuku palawan Taman-tamannya Monumentnya Yang bagus-bagus Pagi hari, siang, hari, waktu, malam, hari Tempat kumpul outdoornya di mana Dan juga indoornya Yaitu mall-mallnya Malam-mall besar di Surabaya Nah, yang kalian dengar tadi Ada Surabaya Barat Ada Surabaya Timur Ini yang mana? Ini yang akan gue ceritakan ke kalian Tapi sebelum gue jelaskan Gue akan menunggu cokelat kue Sebelum kebulu dingin Sekarang Sudah segar kembali Gue akan ceritakan Mana itu Surabaya Barat Mana itu Surabaya Timur Oke Inilah Indonesia Negara tercinta kita Kita langsung menuju ke Pulau Jawa Menuju Jawa Timur Menuju Surabaya Guys, kalian bisa lihat Di peta ini Di sebelah utaranya Surabaya Itu adalah kota Gresik Di sebelah selatannya Surabaya Itu adalah kota Sidoarjo Gue akan beri tanda di situ Di sebelah utaranya Kota terdekatnya Kota Gresik Dan sebelah selatannya Itu adalah kota Sidoarjo Inilah Surabaya Kalau gue beri tanda Seperti ini Ini adalah Di sebelah utara Di sini selatan Di sebelah kanan ini adalah timur Di sebelah kiri ini adalah Barat Jadi kota utaranya Surabaya itu adalah Gresik Selatannya Surabaya Adalah Sidoarjo Jadi kalau kita mau Lebih simple lagi Kita akan Zoom Lebih dekat di kota Surabayanya Gue akan hapus dulu ya Yuk kita akan Zoom Surabaya Kalau kita tadi lihat Tuku Palawan Positinya Di lingkar merah ini Tuku Palawan Nah Supaya kita sama-sama Mengerti Tidak bingung Surabaya Barat Surabaya Timur Maka kita akan Menyamakan dulu Persepsi kita Supaya lebih mudah Dalam mencerna Wilayah-wilayah Di kota Surabaya Gue bagi Dengan mudah Surabaya itu Menjadi dua saja Yaitu Surabaya yang timur Dan Surabaya yang barat Kembagiannya seperti ini Ini gue habis dulu Set 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 Bersih Lalu gue akan Bagi Surabaya Yang titik merah Bapak tadi Ini adalah Sidoarjo Di selatannya Surabaya Bersih 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 Yang sebelah kanan Ini adalah Timur Yang sebelah kiri Ini adalah Barat Surabaya 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 Sampai Sampai ke arah Utara Ke arah Kota Bersih Surabaya 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 Timur Itu berkembang Sampai Keselatan Ke arah Ke arah Kota 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 Kalau kita Lihat disini Sudah lebih mudah Bahkan Kalian bisa Lihat Surabaya Timur Surabaya Barat Kalau Timur Berkembang Ke arah Selatan Kalau Barat Berkembang Ke arah Timur Besar Juga Barat Juga Besar Lagi Kalau Kalian Tadi Lihat Iskus Yang Desebelah Surabaya Timur Itu Letak Nya Di Wincar Yang Biru Ini Ini Juga Tama Disini Kalau Di Pusat Kota Ini Ada Mall Disini Biru Dan Kalau Di Barat Ada Mall Disini Di Mall Itu Ada Pusat Kota Surabaya Timur Dan Surabaya Barat Jadi Kalian Kalau Tinggal Ada Investasi Surabaya Kalian Bisa Pilih Surabaya Timur Atau Surabaya Banjir Barat Oke Terlaki Gue Akan Menunjukkan Kalian Lokasi Surabaya Timur Yang Bisa Menjadi Apaturan Sifat Kalian Yang Tinggal Di Sekitar Surabaya 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 Dibagi Dua Secara Simpel Surabaya 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 Barat Ini Gue Akan Review Bayaraya Surabaya Timur Sebelum Nuju Lokasi Gue Akan Terangkan Sedikit Supaya Kita Sama Sama Sampai Sampai baris bulunya adalah jalan tol dikearahkan dikearahkan warujuan jalan tol road hijau dan menurut informasi yang gue terima guys ada empat lokasi di sini dan pada tahap pertama ini luar biasa sekali Surabaya yang berkembang yang bersih dan aman ternyata menjadi buruan mereka yang ingin tinggal di Surabaya dan tempat-tempat ini cocok guys buat kalian yang ingin tinggal di Surabaya sebelum gue lanjut ke lokasi please subscribe like bunyikan loncengnya dan share kebanyak orang supaya informasi ini perkuna bagi lebih banyak orang lagi ya guys yang menjadi pemikiran gue berikutnya adalah seberapa jauh atau adakah pasar tradisional di daerah itu karena pasar tradisional ini penting sekali guys untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ya kebutuhan dapur nih yuk kita lihat sama-sama kita searching saja disini pasar tradisional ini gue habis dulu searching aja pasar tradisional di Surabaya Oke kita klik saja langsung di Google kita geser kita nantikan akan ke arah Juanda nih titik-titik merah ini adalah titik pasar tradisional kita kita lihat apakah di daerah Juanda sini muncul pasar tradisional kita zoom aja apakah akan muncul pasar tradisionalnya ini ada pasar Pabean berdekat Wow muncul Wow ada pasar desa Pabean ini Juanda International Airport gue lingkarin merah dulu di Juanda International Airport lokasi yang akan kita tuju di dekat Juanda di sini ada PPI Kalang Anyar ada Newmarket Kalang Anyar ada pasar desa PP ada pasar Baru Petro kelihatannya untuk urusan capur kebutuhan hidup sehari-hari masak beras minyak kita bisa memenuhi di sekitar area sini itu sebabnya area ini sold out pada tab yang pertama kelihatannya denger-dengar dari info yang gue dapat mereka akan buka di tab yang kedua gue langsung ke lokasi Halo guys hari ini gue akan tunjukin ke kalian semua pengembangan kota Surabaya Surabaya itu berkembang ke timur dan ke barat ini luar biasa Surabaya itu ya dan propertinya tempat tinggalnya dimana aja hari ini gue akan tunjukin ke kalian yang Surabaya timur dulu ikutin jalannya dimana dan kita akan lima tol bagi kalian yang dari luar kota bisa tahu nanti keluarnya exitnya lima tol yang mana ya luar biasa rangenya masih di bawah satu M oke ikutin langsung ya kita exitnya arah waru Juwanda maru Juwanda waru Juwanda Juwanda Airport nanti dari situ kita akan keluar ke tol tambak sumur yuk ikutin lagi jalannya dua 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan putar balik! Terima kasih telah menonton! 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 Pada lokasi yang pertama, jaraknya 8,5 kg dari pintu exit tol Tambak Sumur. Ini perumahannya, dekat dengan Juanda. Seberang itu adalah airport. Itu Juanda Airport. Tuh kelihatan ada pesawatnya. Juanda Airport. Ini lokasi pertama. Gue akan tunjukin ya wilayahnya. Ini lokasi pertama, Salt Lake. Ini dekat sekali dengan Juanda Airport. Jadi di seberang itu kelihatan. Ya, yuk. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini Salt Lake ya. 8,5 kg dari pintu exit tol Tambak Sumur. Selamat menikmati. 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 Oke guys, sekarang kita akan ke lokasi berikutnya Dari pintu South Lake Ya, ini lokasi kedua Kurang lebih jaraknya 500 meter dari South Lake Ini adalah Green Mansion Ya, guys bisa lihat Green Mansion Kita sekarang berada di Green Mansion Lokasi dari rumah yang lantai satu Yuk kita lihat dalam ya Ini ada beberapa rumah yang masih separuh jadi Ini ruangan-ruangannya Dua ruang kamar Satu, duanya sini Ini kamar mandi Ini ada void Supaya udara di rumah bisa sirkulasi Dari depan bisa ke belakang Daranya Yuk, sekarang kita lanjut Oke guys, sekarang kita sudah berada di setengah perjalanan kita Menuju empat lokasi yang menarik Gue sudah datang ke dua lokasi awal Yaitu South Lake dan Green Mansion Jalan yang kalian lihat Jalan yang berliku-liku itu Belok-belok itu Itu bukan jalan utama Nanti jalan utamanya adalah Di belakang atau dibalik Dari perumahan itu Jalan Lingkar Timur Atau OERR Outer East Ring Road Dari Surabaya Yang menghubungkan nantinya Dari Suramadu sampai dengan Juanda Itu yang akan menjadi jalan utamanya Itu yang menarik Jadi tempat ini dapat menjadi referensi bagi kalian Yang akan mencari tempat tinggal Atau menjadi tempat untuk investasi Pada lokasi yang kedua Yaitu Green Mansion Green Mansion ini Ada informasi yang akan Gue sampaikan ke kalian Informasinya ini Green Mansion Banjar Kemuning Juanda Tahap kedua Tahap yang pertama sudah sold out Gue sudah tunduk ke sana juga Sudah melihat beberapa bangunan Yang sudah setengah jadi Oke Sekarang adalah tahap keduanya Gue akan tunjukkan informasi yang telah gue dapat Ini peta lokasi sebagai pakokan kita Agar kita tahu Letak Green Mansion Kalau kalian lihat dari perjalanan dari pintu kol tampak sumur Ini gue beri spidol Karena kuning Lalu perjalanan kita Dari situ Kita berliku-liku Belok-belok-belok-belok-belok disini Ini menuju ke Green Mansion Ini adalah Green Mansion Kalau kalian tadi lihat juga Tentang review pasar-pasar yang dekat dengan lokasi-lokasi ini Disitu ada TPI Ini gue habis sedikit Nah itu kelihatan TPI Disitu tempat pasar ikan Ini TPI Tempatnya pasar ikan Jadi kalian Tidak perlu bingung Kalau mau belanja Kebutuhan ikan Atau sayur Masih ada di sekitar lokasi-lokasi itu Kita lanjut sekarang Ini yang gue tadi katakan Sebagai Rencana jalan poer Outer East Ring Road Ya ini Jadi Green Mansion disini Outer East Ring Roadnya Itu yang Biru ini Ini yang akan menghubungkan Suramadu Yaitu Surabaya bagian utara Madura Dengan Juhanda Ini luar biasa Kalian bisa lihat disini Alternatif jalan pertama 15 menit dari Mer 2C Kemudian alternatif jalan kedua adalah 20 menit dari Raya Bandara Juhanda Alternatif ketiganya adalah 0 Jalan Raya OR Outer East Ring Road Yaitu yang Merah ini Yang gue tertandai Merah Nah ini Outer East Ring Road Yang Bakal menjadi jalan besar disitu Tahap kedua ini Di Green Mansion Ada Rukunya Ini yang menarik ini Jadi bukan hanya Tempat tinggal rumah Tetapi ternyata ada Ruko juga Ini Kemungkinan besar Kedepannya menjadi pusat bisnis ini Central Business Distrik Ini ada Ruko 5x12 Kemudian ada Ruko yang 7x8 Kalian bisa lihat gambarnya disitu Dua lantai Dan inilah rumah-rumahnya yang di tahap kedua 6x12 Tipe Diamond Kalian bisa lihat modelnya itu model kontemporer Minimalis kontemporer dari garis-garis tanpa detail klasik Ini kontemporer benar Dena satu lantai Dena lantai dua Dena lantai satu Dena lantai dua Ini dua lantai Kemudian ada tipe 6x12 Tipe Safir Ini tipe yang satu lantai Kalian bisa lihat sendiri juga desainnya Juga kontemporer banget Minimalis kontemporer dengan garis-garis Gambarnya Kalian bisa lihat lantai granit Ini ada susunan-susunan kamarnya Dan karpotnya Tipe yang berikutnya adalah tipe Sakura Dua lantai Jadi yang tahap dua ini Ada lantai satu lantai dua Juga ada Ruko nya yang dua lantai ternyata Wow Ini keren ini Spesifikasi teknis tahap duanya Fundasinya batu kali Kemudian struktur bangunannya Beton bertulang Atap galvalum Penutup atap genteng beton Rumah-rumah modern semua Sudah atap galvalum Kemudian dindingnya batu putih Finishing cat Finishing lantainya granit 60x60 Ini granit sudah besar 60x60 Agar lantai kita terlihat lebih luas Ini bagus Ide nya bagus sekali Kusen nya aluminium Daun pintu double triplex Pintu PVC tebal Daun pintunya PVC Plafon kalian bisa baca Instalasi listrik 1300 Instalasi airnya PDAM Jadi Fondasinya kalian bisa tahu Adalah batu kali Struktur bangunannya beton bertulang Cukup kuat Untuk rumah dua lantai Sudah cukup mumpuni Bagi yang ingin tinggal Informasinya bisa kalian baca di deskripsi Wow Dengan rumah yang bagus Desainnya Fasilitasnya ternyata juga oke Masih dekat dengan Market tradisional Fasilitas dalamnya oke juga nih Ada clubhouse Ada Kelam renangnya Ada clubhouse Ada kelam renang Wah ada fitness center Wah ini kalau sudah Punya unian di tempat ini Sudah males keluar-keluar Karena fasilitasnya disini sudah lengkap banget Fitness center ada Ada jogging track nya Wah Lalu ada playground Bagi kalian yang sudah berkeluarga Atau yang mempunyai rencana untuk berkeluarga Kalian tidak perlu khawatir Karena perumahan ini Sudah menyediakan playground Dan tentunya aman ini bisa dalam perumahan Playgroundnya Atau kalian sendiri yang bisa bermain-main disitu Sistemnya adalah one kit system Jadi aman ini guys Rau jalannya 8 meter Besar ini Dan ada musholanya Jadi ibadah pun tidak terganggu Sudah difasilitasi Hmm Menarik ya Playground ini perlu dicoba Kalau sudah jadi Itulah informasi yang gue dapat Yang gue bisa bagikan ke kalian Dari Green Mansion Tahap kedua Bandar Kemuning Juanda Kita lanjut lagi Ke lapangan Untuk Slokasi Dua lagi Yuk Terima kasih telah menonton! Ini kita melewati TPI Sebelah kiri Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati ini adalah Alana Cemandi selamat menikmati satu, dua kamar mandi selamat menikmati 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 selamat menikmati